Halo, kembali berjumpa dalam sepekan terakhir Oke, topik pertama kita adalah mengenai kemewahan sel koruptor dan keterlibatan artis kawakan Indonesia Mungkin teman-teman sudah tahu, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang Nah, ironisnya disini yang diamankan adalah Kalapas Sukamiskin Jawa Barat, Wahid Hussein Yang menjadi tersangka kasus suap jual fasilitas napi korupsi di Lapas Sukamiskin Lapas kok ada jual beli fasilitas Terus kemudian sekalian Kalapas ada 3 orang juga yang ditetapkan sebagai tersangka Yakni Fahmi Dharmawansyah, yang ini merupakan suami dari artis kawakan Hineke Kosherawati Nah, Fahmi ini merupakan staff dari Wahid Hussein Kemudian yang diamankan adalah Hendri Saputra dan narapidana kasus pidana umum atau tahanan pendamping Andi Rahmat Ironisnya yang diamankan berupa barang bukti senilai uang total Rp279.920.000 Dan USD senilai Rp1.410.000 Selain itu juga yang diamankan berupa barang bukti dari kasus suap ini adalah 2 buah mobil Yang menjadi viral di media sosial dan juga dari warganya tentunya adalah dari keterlibatan artis Hineke Kosherawati Yang sempat diminta keterangannya pada hari Sabtu dan juga hari Selasa Tepatnya tanggal 24 Juli 2018 Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh Hineke pada waktu ditanya oleh pihak wartawan Di Sukah Miskin ini rutanya memang berisi narapidana terorisme ataupun juga ada narapidana kasus korupsi kelas kakap diantaranya Ada mantan bendara Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin Kemudian ada juga dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum Kemudian ada juga mantan Ketua DPR Setia Novanto dan masih banyak lainnya Pada waktu dari sejumlah pihak melakukan bongkar lapas ditemukan sejumlah fasilitas Kalian sebutkan apa saja disana Betul ternyata ditemukan disini ada gadget terbaru di dalam lapas loh Memang ada toko HP disana ya gak mungkin kan Nah kemudian ada kulkas, microwave, ada water heater, kompor gas, dispenser serta furnitur seperti kamar sekelas hotel berbintang Nah kemudian disini dikatakan juga bahwa sejumlah pihak menyatakan sangat geram dengan penemuan hal ini Salah satunya adalah dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto Yang menyebut bahwa seharusnya lapas yang menampung para narapidana ini seharusnya diletakkan tidak di pusat kota Karena rawan terjadi penyelewengan Tapi sebaiknya mereka diletakkan di kepulauan terluar Indonesia Nah tapi di kepulauan terluar Indonesia potensi wisatanya juga bagus KPK juga sempat menyindir Kemenkumham Yang menyatakan bahwa bagaimana sebenarnya fasilitas yang seharusnya di dalam sebuah rumah tahanan Kenapa ditemukan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak semestinya berada di sana Nah dari hasil sindiran dari KPK tersebut Dirjen Permasyarakatan atau PAS Kemenkumham pun langsung bergerak cepat Melakukan rahasia pengecekan terhadap tidak hanya di lapas suka miskin Namun juga lapas di seluruh Indonesia Jumlah barang bukti yang ditemukan berupa gadget Ataupun juga furniture yang tidak seharusnya berada di dalam lapas Sudah dikembalikan dan diamankan oleh pihak-pihak tertentu Kemudian kita beralih ke training topik yang kedua Pertanyaan besar dari para netizen dan politisi semuanya Siapakah cawopres Jokowi dan Prabowo Pertanyaan besar untuk kalian semua Menurut kalian siapa? Nah ternyata sampai dengan berita diturunkan sampai saat ini Mungkin teman-teman juga sudah melihat juga Bahwa masih belum ada tanda-tanda Yang ada hanya sejumlah kode-kode Nah kita lihat bersama Memang setiap partai ini tentunya ingin kadernya terpilih pada budsa cawopres dan cawopres pada pemilu 2019 Mungkin teman-teman juga sudah melihat juga ya Pedia perjuangan disini dikatakan sempat menyebut nama Yusuf Kala Sebagai tokoh nasional yang terus memberikan inspirasi bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Namun perlu diingat juga kalau Yusuf Kala sudah menjadi wallpress selama dua periode Sementara peraturan dari Mahkamah Konstitusi tidak memperbolehkan lebih dari dua kali tersebut Nah memang kemudian banyak sekali pihak yang mengajukan usulan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk dikaji ulang Kemudian kita bicara juga mengenai sejumlah tokoh disini Ada juga partai Nasdem yang sempat menyebut bahwa calon ideal bagi Jokowi adalah Mahfud MD Karena bukan berasal dari parpol dan merupakan tokoh bangsa Sedangkan dari partai lain pada waktu pertemuan internal pun juga sempat menyenodorkan nama Di antaranya mungkin teman-teman juga sudah tahu seperti misalkan Caimin Ataupun juga Rumah Hurmusi ataupun Romi Yang turut hadir pada jamuan Mahkamah Malam bersama dengan Jokowi Sedangkan di Prabowo juga ikut mencuat juga Ada lima nama yang disampaikan oleh Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Samad Ma'arif yang menyatakan ada sejumlah nama juga Yang dikatakan potensial kita bersama-sama ya Yang pertama ini dikatakan adalah Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ketua Umum BBB Yusril Iza Mahindra Serta dua politikus PKS Yakni Ahmad Heriawan dan Salim Segaf Al-Jufri Pada tanggal 24 Juli hari Selasa malam Disini ada pertemuan yang sangat heboh begitu Antara Sucilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Agus Harimurti Bersama dengan Prabowo Tapi kita tidak bisa berspekulasi kita akan tunggu seperti apa hasilnya Tapi yang pasti bahwa nama-nama Cawapres ini Dikatakan harus juga muncul sebelum tanggal 10 Agustus mendatang Dimana setelah itu akan ada pendaftaran dari Capres dan Cawapres Untuk pemilu 2019 Kita tunggu Ada jenazah yang dibawa menggunakan motor Kejadian berlangsung tepatnya di ruas jalan desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Tanjung Jabung Timur Jambi Tempat-tempat hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Menurut konfirmasi yang kami lakukan Korban yang bernama KD berusia 75 tahun Awalnya mengalus sakit di rumahnya Kemudian dari pihak keluarganya Langsung berinisiatif membawa KD ke rumah sakit Yang jaraknya dikatakan 40 km dari tempat tinggalnya Di tengah jalan tiba-tiba dikatakan bahwa KD mengalami sesak nafas yang sangat berlebihan Dan tiba-tiba dari keluarganya yang menurut dari belakang Mengatakan kok sudah tidak bergerak Dan kemudian dinyatakan meninggal dunia Nah polisi yang lantas kemudian melewati ruas jalan tersebut Langsung memberhentikan dua motor tersebut Nah awalnya dari niat keluarga yang akan membawa ke rumah sakit tersebut Akhirnya diinisiatifkan juga oleh pihak kepolisian Untuk kemudian mari kita bawa saja menggunakan mobil polisian Untuk dibawa menuju ke rumahnya Karena jenazah akan disemayamkan ke rumah duka Ketimbang dibawa ke rumah sakit Nah kasut ini juga menjadi pelajaran bersama Bahwa memang ketersediaan dari fasilitas kesehatan Yang ada di seluruh Indonesia Bisa dikatakan belum merata dalam segi jarak Dan juga rumah warga Itu pula menjadi salah satu visi dan misi dari pemerintahan Nah itu tadi tiga trading topik kita dalam sebekan terakhir Seperti biasa kami akan membuka banyak sekali komentar untuk kalian semua Ataupun juga anda ingin memberikan usulan untuk topik apa yang ingin kita bahas Dalam sebekan terakhir minggu depan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa